Intro Saya berada di kota Padang, Sumatera Barat atau yang dikenal dengan Ranah Tanah Minang Di Tanah Minang ini lahir seorang bernama Agus Salim Ia menguasai bahasa Jerman, Inggris, Perancis, Jepang Totalnya sembilan bahasa Ketika dalam konferensi Serikat Buruh Internasional di Genewa Ia berpidato dalam bahasa Perancis yang sangat fasi Dan itu mengangkat nama bangsa Indonesia Satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Agus Salim adalah Haji Karena dia tidak sekolah Semua bahasa dipelajari secara autodidak Ketika ia bekerja sebagai pegawai konsolat Belanda di Jeddah, Saudi Arabia Agus Salim menjadi pengurus pusat syarikat Islam Karena kecerdasannya Ia juga memimpin beberapa surat kabar Ketika hos Cokor Aminoto wafat tahun 1934 Maka Agus Salim menjadi ketua partai itu Di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Ia bergabung dalam tim perumus rancangan undang-undang bersama Prof. Dr. Supomo dan orang-orang pandai lainnya Setelah Indonesia Merdeka, ia pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Lembaga yang disediakan lebih banyak kepada orang yang dituakan atau dianggap bijaksana Ketika Belanda melakukan agresi militer kedua merebut Jogja 19 Desember 1948 Haji Agus Salim ditangkap bersama Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sahrir Dia diasingkan ke Bengkulu Setelah pengakuan kedaulatan Maka ia menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta Haji Agus Salim wafat 4 November 1954 di Jakarta Dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata Apa sih inspirasi dari tokoh cerdas tanpa gelar formal Haji Agus Salim ini Ia menggunakan kesempatan yang ada untuk belajar, belajar, dan belajar Bukankah cukup banyak pegawai lain yang bekerja di konsulat Belanda di Cedah Namun mereka tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk belajar seperti Haji Agus Salim Saya setuju bahwa pendidikan itu penting Namun bukan berarti yang tidak punya gelar formal itu tidak bisa mencapai sukses Karena di dunia ini terlalu banyak orang-orang tanpa gelar formal Tapi mereka mencapai sukses Karena mereka mempunyai integritas, karakter, semangat juang, antusias, kerajinan, kegigian Yang jauh lebih penting daripada gelar formal Ada orang yang belajar hanya untuk sekedar punya gelar gitu ya Dapat sertifikat Tapi ada orang yang belajar benar-benar karena dia pengen tahu Dia menghidupi, menghayati hal itu Karena dia belajar itu sebagai kehidupannya Nah orang yang cerdas bukan orang yang banyak tahu dan punya gelar Tapi orang yang menghidupi apa yang dipelajarinya seperti Haji Agus Salim Karena itu milikilah impian yang tinggi seperti beliau Karena impian itulah yang akan mendorong Anda Untuk menggunakan setiap kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh Mengembangkan pribadi, kemampuan, talenta, bakat Mengembangkan apa yang kita kuasai menjadi semacam profesional kita Lalu melakukannya dengan sungguh-sungguh Nah itulah yang menjadi kunci orang-orang sukses Walaupun mereka tidak punya gelar Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!